Intro 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 Sore pemirsa Pagak TV Panjen Apik Nggak Atik Komen Saat ini saya Setrenugrah Bersama Bapak Erik Selaku Tim Inti Alpha Management Vitalgo Yang beliau Sebelumnya menjadi narasumber Boss Vitalgo Opportunity Sukses Monggo Bapak Erik Bisa menceritakan Apa sih Keuangan Keunggulan ataupun Manfaat Vitalgo Dan Panjeningan yang Sebagai pionir lah Itu bisa menceritakan Silahkan Oke Hari ini Dunia terbelah menjadi dua Dunia nyata dan dunia maya Di dunia nyata Itu ada uang Ya Begitu ketemunya teknologi satri Maka uang maya pun ada Karena transaksi antar negara itu terjadi Nah Dalam rangka Apa Pembayaran global itu Maka diperlukan teknologi baru Yang bernama blockchain Dimana blockchain itu melahirkan Anak sulungnya yang bernama Bitcoin Dari Bitcoin itulah Muncul kripto-kripto yang di dunia ini Sekitar 4.000 mata uang kripto Nah Salah satu yang lagi kita create Adalah Bit Algo Ya Salah satu yang kita create adalah Bit Algo Coin Jadi Bit Algo Coin itu bersumber dengan Penambangan Penambangan Proof of stake POS Dan master node Ya kan Jadi intinya Cryptocurrency adalah Sebagai Satu Aktivitas Perdagangan Dimana tugasnya Cryptocurrency adalah Sebagai Satu Alat pembayaran Walaupun di Indonesia Hanya diakui Sebagai Aset digital Ya kan Sama halnya dengan Mas Jadi bahasa Sederhananya Cryptocurrency adalah Mas digital Bit Algo Nama coinnya Yang menggunakan Bit Algo Namanya Algopack Platformnya Namanya Algopack Jadi Apapun Crypto itu Kalau tanpa ada yang Menggunakan Tanpa ada platform Maka Crypto itu Tidak akan mempunyai Nilai Nah Algopack hari ini Di Indonesia Sudah Mencapai 150.000 Pengguna Dan hari ini Angka Algopack Per satu Bit Algo Adalah 350.000 Atau Setara dengan 25 Dollar Jadi Kami dari Tim AFA Ada Tujuh orang Ya Setiap hari Keliling Indonesia Untuk Mengedukasi Masyarakat Indonesia Biar mereka Melek Teknologi Blockchain Mereka Memahami Tentang Cryptocurrency Khususnya Bit Algo Dan Algopack Dan Dengan ini Mudah-mudahan Membawa Manfaat Buat Kita Semua Dalam Memenuhi Kebutuhan Secara Ekonomis Secara Akademis Dan Secara Teknologi Kedepan Bisa Bermanfaat Buat Kita Dan Masyarakat Indonesia Pada Khususnya Terima kasih Penjelasan Mas Erik Bapak Erik Harapannya Memang Bit Algo Bisa Mendunia Dan Bisa Menyebar Di seluruh Indonesia Kalau Di Kabupaten Militar Diabali Di Desa Joso Kejamatan Binangun Sehingga Harapannya Desa-desa yang lain Bisa dikunjungi Sama Pak Erik Untuk Menularkan Ilmunya Edukasinya Gratis Gratis Dan Ada Pusat Trainernya Pusat Trainingnya Nanti Tiap Desa Ada Terima kasih Pak Erik Kita Berjumpa Di Lain Waktu Demikian Pak 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 TV Pancing Api Gak Atik Komen